Bahwa pola-pola semacam yang terjadi di Indonesia ini, ini tidak jauh berbeda dengan pola yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh kaum Khazari juga. Karena perlu diketahui Yahudi yang hari ini ada di Israel, itu bukan Yahudi keturunan Nabi Yaakob. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi keturunan Khazari, yang sama berhaploh grup G juga. Orang Yahudi di Palestina membuat 300 makam yang dikesankan makam tua, agar melegalkan bahwa betul mereka ini di Palestina bukan menjajah, tetapi kembali kepada tanahnya yang hak. Buktinya ada makam-makam leluhur kami zaman dulu yang sudah ada di Palestina ini. Padahal makam-makam itu baru dibikin. Klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, Al-Ami, Al-Ami, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang. Dimana nanti akan terkaburkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini, yang kemudian akan diakini kebenarannya pada pada masa yang akan datang. Nah ini yang sedang terjadi di beberapa titik dalam diskursus masalah kuburan-kuburan palsu. Inilah yang menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif, klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Pola yang di Palestina itu sama. Di dalam majalah Middle East Monitor, orang-orang Yahudi sekarang di Jerusalem yang menguasai Palestina, itu untuk menancapkan dan memantapkan bahwa mereka itu legal tinggal di Palestina, itu tahun 2022 kemarin, 2022, sekarang baru 2023, satu tahun kemarin, itu membuat sekitar 100 makam yang dikesankan makam tua untuk apa orang Yahudi di Palestina membuat 300 makam yang dikesankan makam tua agar melegalkan bahwa betul mereka ini di Palestina bukan menjajah, tetapi kembali kepada tanahnya yang hak. Buktinya ada makam-makam leluhur kami zaman dulu yang sudah ada di Palestina ini. Padahal makam-makam itu baru dibikin. Jadi mungkin bikinnya malam, kemudian siang-siang orang tidak terlalu memperhatikan lama-kelamaan, dan kemudian diklaim bahwa makam ini adalah makam leluhur kami sekian ratus tahun yang lalu. Dan ini sudah menjadi perhatian dari para pemikir-pemikir, para sejarawan di Palestina. Bahwa pola-pola semacam yang terjadi di Indonesia ini, ini tidak jauh berbeda dengan pola yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh kaum Khazari juga. Karena perlu diketahui Yahudi yang hari ini ada di Israel, itu bukan Yahudi keturunan Nabi Yaakub. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi keturunan Khazari, yang sama berhaplogrup G juga. Maka dari persamaan haplogrup yang ada dengan pola pemalsuan makan yang terjadi, ini kita bisa menghubungkannya. Tidak boleh tidak, walaupun tidak mau menghubungkan, tapi ternyata polanya sama, dengan apa namanya haplogrup yang sama, dan ada beberapa tulisan dari KRT Fakir tentang bagaimana apa algoritma dari sejarah orang-orang yang berhaplogrup G ini dalam dunia dari mulai ratusan tahun yang silam sampai hari ini, itu... membuat perusahaan. Ya, ininya algoritmanya hampir sama. Maka ini bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, hari ini mungkin pemerintah belum perlu turun tangan. Mungkin, karena lagi sibuk pilpres. Uyang juga memikirkan bagaimana keamanan pilpres. Minimal bangsa Indonesia sekarang, dengan adanya isu nasab, yang kemudian sekarang mulai juga dari isu nasab ini, mempunyai apa namanya, irisan-irisan dengan sejarah, irisan-irisan dengan adanya makam-makam palsu. Maka ini harus mulai silok kanan, silok kiri. Apakah ada kejadian semacam di Ngayog, Jakarta, Hardi, Ningrat, makam-makam yang diklaim, atau makam-makam yang baru diadakan, seperti di Semarang, di Jogja, di Solo, ini yang ada di lingkungan masing-masing. Kalau ada, segera untuk diteliti. Kemudian ditanyakan apa motif orang-orang yang bikin makam itu. Siapa dia? Kalau misalnya dia hanya mencantumkan nama bangsa Indonesia, Mbah Jabrik misalnya, itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau sudah, namanya ini nama orang-orang luar dari bangsa Indonesia, dari anak-anak atau dari suku-suku Nusantara sendiri, maka ini dikhawatirkan, sengaja pola ini dilakukan, untuk mengkaburkan sejarah di masa yang akan datang. Sehingga sejarah ini akan menjadi begitu gelap untuk difahami hakikat kebenarannya oleh para anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau perlu langsung dibongkar. Apabila ada makam-makam yang tidak jelas, juntrungnya, siapa dia, kesejarahannya bagaimana, kok dulunya tidak ada, sekarang kok ada. Dulunya orang situ tidak mengenal, kok sekarang tokohnya itu ditokohkan, atau sosoknya itu yang dulu tidak ada, kemudian dibentuk nilai-nilai kesejarahannya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi disebut kuburan palsu itu, ada beberapa tipologi. Pertama, kuburan itu memang tidak ada kuburan. Kemudian sengaja dibikin kuburan, dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu. Yang kedua adalah kuburan, yang sudah mapan sebagai seorang pahlawan, kemudian silsilahnya dirubah. Mulai leluhur keberapa, sehingga melenceng daripada leluhurnya yang sebenarnya. Dia tadinya adalah keturunan Raja-Raja Mojopahit, Raja Mataram, kemudian bisa belok ke klan-klan yang ada di Yaman, misalnya. Yang ketiga tipologinya adalah, kuburannya ada di suatu tempat, kemudian dia bikin lagi kuburan, kemudian dia tambahin namanya sebagai alias, dari pahlawan kita yang sudah ada kuburan itu. Jadi ini kuburan palsu ada, namanya diambil dari nama pahlawan kita, kemudian dialiaskan, sebagai bagian dari Al-Anu-Al-Anu ini. Dan ini yang sudah terjadi. Dan ini sangat berbahaya, apabila hari ini, kita tidak mempunyai kepedulian, untuk mencegahnya, untuk merapikannya kembali, maka 100-200 tahun yang akan datang, bangsa kita akan belok sejarah, dan pemahaman cucu-cucu kita, generasi yang akan datang, itu akan gelap terhadap sejarah leluhurnya sendiri. Ini yang menjadi keprihatinan kita, dan kita memohon pada para pelakunya untuk bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya adalah dengan, pertama, apabila kuburan itu sama sekali dulunya tidak ada, kemudian mereka bentuk, maka kuburan ini dihancurkan. Kalau kuburan ini sudah punya nama, dan makamnya ada, dia bikin makam palsu lagi, maka kita minta, alias yang dialiaskan oleh mereka terhadap leluhur kita, pahlawan kita ini, untuk dicoret itu aliasnya. Dan apabila tidak mau, ya terpaksa kita harus bergerak ke ranah selanjutnya, yang diatur di dalam negara kita, yaitu ranah hukum. Karena ini sudah masuk dalam kategori pemalsuan dan penipuan. Pemalsuan terhadap sebuah sejarah dari tokoh kita, yang kedua penipuan terhadap masyarakat. Kebohongan publik ini masuk. Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka, ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Kalau lah itu hanya sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan, itu diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, dengan bertobat, insya Allah juga akan diampuni oleh Allah SWT. Yang sedikit kami tambahkan bahwasannya, apa yang sudah beliau sampaikan ini menjadi keprihatinan kita. Dan buat kami perjelas bahwasannya ini dilakukan oleh Oknum-Oknum Habib Ba'lawi. Yang ternyata tadi sudah dijelaskan dari hasil tes DNA-nya, ternyata halahan Berhaplogrup G. Yang merupakan keturunan Yahudi Kazar Trah Kaukasus, atau Kaukasia dari garis lakinya. Kita perjelas saja. Nah, kemudian yang memprihatinkan adalah, adanya suatu Oknum Habib, nggak perlulah kita sebut namanya, yang menyatakan bahwasannya, tokoh yang melakukan pembelokan sejarah, atau sisilah, atau tanda kutip, ya begal nasab atau begal kuburan ini, dinyatakan itu memiliki kemampuan ronsen makam, dan juga kemampuan ilmu atau jata yang lebih daripada pihak raton Jogja. Bahkan. Gini ya, jadi kalau soal makam itu, kira-kira kan kalau di rekonstruksi itu begini, misalnya saya, saya berwirit, atau saya suluk, atau saya tidur, kemudian entah mimpi, entah di alam jaga, kemudian saya menerima bisikan, di situ ada makam waliullah si Anu ben Anu ben Bulan ben Bulan, kemarganya ini. Nah kemudian dilaksanakan, saya suruh santri saya untuk melaksanakan apa itu, bisikan itu. Nah itu kami sangat prihatin, karena pihak raton Jogja ini adalah yang penjaga adat dan budaya, merupakan kesultanan yang masih eksis sampai dengan sekarang, bahkan menjadi daerah istimewa. Sehingga bila mana ada yang menyatakan lebih tahu daripada pihak raton atau orang raton, itu buktinya kalau memang dia lebih tahu, semestinya bukanlah baru menemukan makam dan baru ngebangun. Tapi kalau misalkan dirinya atau keluarganya sudah tahu daripada pihak raton, mestinya keluarganya dari dulu turun-temurun sudah menjaga makam-makam leluhurnya. Tapi nyatanya ini baru menemukan makam di Semarang, baru dibangun. Nah dengan menemukan ini, tidak bisa kita sebut dia lebih tahu daripada pihak raton. Karena kalau pihak raton, turun-temurun menjaganya. Nah sebagai bukti saja, tokoh yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang merupakan putra daripada Tumenggung Jaya Ningrat, dan menantu daripada Sultan Hamengkubono II. Dari ibunya beliau ini adalah putri daripada Sultan Hamengkubono I. Aslinya beliau ini seorang pahlawan yang berjasa dalam peristiwa Gegerspehi, dan dimakamkan itu aslinya itu adalah di makam Jejeran Bantul Jogja. Nah, bukan di Semarang. Nah, pihak raton Jogja itu memakamkan beliau di Jejeran Bantul itu merupakan makam keluarga besar beliau sebagai trah keturunan daripada keluarga Krian, atas lagi ke Adipati Pragola, dan juga ke Kiaga Ngerang. Bukan keturunan Bin Yahya yang ngarang-ngarang. Dan itu terjadi ada dua pembelokan, jadi Sumo Diningratnya itu sendiri di Semarang dialiaskan sebagai Habib Hasan Bintoha Bin Yahya, sedangkan di makam aslinya dibelokan menjadi Habib Ahmad Bintoha Bin Yahya, seakan-akan bersaudara. Padahal aslinya beliau ya bukan ke Bin Yahya, tadi yang saya sebutkan tadi, dan bermakam asli di Jejeran Bantul Jogja. Kalau yang di Semarang itu konon awalnya adalah makam daripada Seh Kramat Jati, kemudian diklaim menjadi makam Habib Hasan Bintoha Bin Yahya. Nah, diklaim lagi dialiaskan sebagai Singobarong alias Kanjeng Ritemung Sumo Diningrat. Jadi pengaliasan ini membuat makin rancu, karena sebenarnya aslinya beliau makam yang di Jejeran Bantul ini dibikin Sumo Diningrat itu seakan-akan di Semarang, yang di Jogja seakan-akan saudaranya. Dan tambah rancu lagi, dengan adanya Pangeran Dipenegoro, juga dibelokkan menjadi Habib Hamid Bin Toha Bin Yahya, yang seakan-akan saling bersaudara ini. Padahal kalau Pangeran Dipenegoro, aslinya adalah putra daripada Sultan Hamengku Bono yang ketiga. Nah, jadi ini akan membuat kita bingung, karena Sumo Diningrat itu adalah anak Jejeran Ingrat, sedangkan Dipenegoro anak Hamengku Bono III, tiba-tiba dibelokkan sebagai anak daripada Habib Toha Bin Yahya. Jadi, nasabnya jadi belok gitu. Dan ini melibatkan beberapa keluarga yang berbeda-beda. Padahal Pangeran Dipenegoro adalah keponakan dari bibinya Sumo Diningrat. Karena Sumo Diningrat memiliki istri, putri HB II, yang bersaudara dengan HB III, berputra Pangeran Dipenegoro. Jadi, Pangeran Dipenegoro dengan Sumo Diningrat itu paman dengan keponakan. Jadi, istrinya beliau adalah bibinya Pangeran Dipenegoro. Nah, ini serba dibelokkan, menjadi anak Habib Toha Bin Yahya. Nah, ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Bila mana mereka ini menyatakan lebih tahu dari pihak raton, tunjukkan bukti datanya. Karena pihak raton itu memiliki data penjagaan yang primer, dan data-data primer, data-data mayor. Contohnya, untuk posisilah keluarga Sumo Diningrat ini ternyata dalam data seras-serasilah Lelur Ingka dan Nurian Jogja. Juga ada babat sepehi. Apalagi Pangeran Dipenegoro. Ada babat Dipenegoro yang beliau tulis langsung. Dan sejarawannya pun juga banyak. Dari pihak di UIN Kalijaga juga ada, Gajah Mada ada, bahkan Prof. Peter Carey pun juga ada. Dan juga data tentang masalah Sumo Diningrat, itu tercatat dalam data primer, yang menuliskan itu adalah Pangeran Mangku Diningrat Bin Hamengkubono II yang merupakan saudara iparnya. Datanya benar-benar primer. Bahwasannya tidak ada di Semarang, itu nggak ada. Adanya di Makam Jajaran Bantu Jogja. Jadi kita perhatikan sekali bila mana ada pembelokan tersebut. Dan tidak hanya itu, juga tokoh panembahan Giriloyo Raja Cirebon, yang kalau dalam data Cirebon merupakan menantu daripada susunan Amangkurat I Mataram, makamnya itu sempat dipublis ke publik sebagai makam daripada Habib Muhammad Kodi Bin Yahya. Nah ini juga merupakan keprihatinan bagi kami. Tidak hanya itu saja, ada lagi yang marga-marga lain Mbak Alawi, ada Mbak Fakih atau Alaidrus, contoh juga yang kami juga dapatkan, data dari keluarga Jogja juga ada seorang makam Abdurrahman Alaidrus, tapi dialiaskan kepada Ki Juru Mertani yang pertama. Padahal Ki Juru Mertani yang pertama ini, beliau adalah terah daripada Sunan Giri ke Wali Songo. Sehingga harusnya itu, Sunan Giri itu harusnya terahnya ke Al-Jelani Al-Hasani, dibelokan kepada Alaidrus. Setelah itu ada lagi makam panembahan Karanglo, itu yang sebenarnya terah kepada Radial Patah Demak, andai kata dianggap sebagai Bafakih atau ke Bin Yahya, atau Nyambung Kerosu, mestinya daripada mertuanya Radial Patah Demak yang merupakan Sunan Ampel, bukan ke Bafakih atau ke Bin Yahya. Tambahan lagi juga kami dapat kabar daripada saudara-saudara kami, makam daripada panembahan Bodo, yang sebenarnya beliau itu adalah terah daripada Arya Damar Palembang, Bin Raja Majapahit. Itu pun juga dibelokan. Jadi ada banyak kasus-kasus yang terjadi pembelokan nasab sejarah desilah. Ini beloknya belok kanan atau belok kiri? Wah, kemana-mana ini? Kalau belok kanan, tolong segera belok kiri. Kalau belok kiri, tolong segera belok kanan. Kalau tidak bisa nyobrus. Bahkan saya habis dapat kabar lagi. Iya, iya. Semangat. Habib Hasan yang lagi dipermasalahkan di Semarang, ini saya dengar dari saudara Banten juga, sudah mulai dibelokan di Pandeglang Makanmeh. Jadi ada Habib Hasan bin Yahya, ini sudah mulai dikabarkan ada pakaian pula di Pandeglang Banten. Nah, ini merupakan suatu kerancuan. Bahkan juga, kita dapatkan kabar juga, Syekh Yusuf Makassar pun juga dibinyahyakan juga. Jadi ya, kami harap, tolonglah berhenti untuk melakukan pembelokan sejarah dan sisilah. Ya, memang, kalau kami di sini, yang lebih terkena dampak langsung dari pihak keluarga Jogja. Kami di sini, karena mewakili keluarga Banten, sifatnya hanya prihatin, ikut prihatin. Karena ini, kami meskipun tidak langsung dibelokan, tapi oleh keluarga Jogja yang ibaratnya juga telah dibelokan, tapi saya juga dari garis ibu juga keturunan pangeran di Penegoro. Sehingga ikut prihatin terjadinya pembelokan sejarah dan sisilah ini. Jadi, kami harapkan, ini bisa berhenti, berhenti, dan sadar, insyaf, minta maaf kepada publik, minta maaf kepada keluarga Jogja, dan keluarga keturunan yang asli. Karena apabila dituruskan, ini akan mengkaburkan yang kasihani keluarga aslinya. Jadi, seakan-akan beliau-beliau oknum tersebut sebagai keturunan aslinya, sedangkan keturunan yang benar-benar asli, yang punya kekancingan dari kata Jogja, itu akan negara palsu nantinya. Jadi, padahal untuk Sumo Diningrat masih ada keturunan aslinya. Yang saya kenal itu, Mas Budi itu, itu beliau itu keturunan Sumo Diningrat, tapi dari istri yang terah Madiun. Karena dalam data primer, serasa-serasilah Leluhur Ing Kadanur Jan Jogja, Sumo Diningrat ini dengan pernikahan dengan Putri Hamengkubono II tidak berketurunan. Buatan puputro dalam datanya. Jadi, punya keturunannya dari istri yang lain, yang dari Madiun. Nah, ini keturunannya masih ada sampai sekarang. Nah, kalau ini dicangkok oleh keluarga Habib, nanti yang disangka masyarakat itu yang keturunan aslinya itu sang Habib tersebut. Padahal aslinya bukan. Begitu juga Pangeran Dipeneguro. Keturunannya banyak sekali. Jadi, jangan sampai ini semua jadi pembelokan dan merugikan orang lain. Nah, kalau ini sudah menjadi merugikan orang lain, ya, mohon maklum, ketika suatu pengekuan asap merugikan orang lain, maka harus diungkap ke publik. Atau harus diungkap kesalahan-kesalahan tersebut untuk diluruskan. Termasuk bahwasannya nasabnya itu juga tidak betul para Habib ini bersambung kepada Rasulullah. Malahan, secara tes genetik, ternyata bersambungnya kepada dengan Haplogrup G ke Yahudi Khazar yang merupakan yang merupakan Trahkaukasus. Nah, ini kita buka karena sudah ada kezaliman-kezaliman dari zaman-kezaman. Ada orang 500 sebelumnya disebut Wali Mastur. Betul. Namun kemudian dicatat sebagai Qutbul Awliya. Lalu, ketika ditanyakan, katanya itu Wali Mastur. Tapi kenapa Anda bisa tahu bahwa dia itu sebagai Wali? Padahal pada zamannya orang yang semasa dengan beliau tidak tahu beliau ini siapa. Apa beliau Wali, apa beliau Kutub, apa ulama pun banyak yang tidak tahu. Tapi ketika 500 tahun setelahnya, bahkan 550 tahun ditulis dalam sebuah kitab bahwa dia adalah seorang Alim, seorang Wali, seorang Kutub, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada salah satu klan yang ada di masa lalu, kemudian yang hari ini para keturunannya ada, dan polanya sama juga dengan pola leluhurnya dalam mengklaim leluhurnya telah sampai pada derajat tertentu dalam ilmu ataupun kewalian. Nah, dalam ilmu Islam itu pada dasarnya pengakuan nasab atau kelima atau suatu nasab, apabila tidak merugikan orang lain, ya kita akan jaga, tidak perlu kita buka aibnya. Karena apabila kita sifatnya tidak berhati-hati sesuai dengan real hukum agama dan negara, apabila kita mengungkapkan suatu hal tersebut tanpa hujah yang benar, tanpa bukti, tanpa saksi, dosanya sebagaimana kozaf, yang seperti menuduh zina tanpa bukti saksi. Tapi, kalau ada hujah yang tepat, karena misalkan pemberitian orang lain, sebagaimana dalam umu waris kan, kalau ada suatu persidangan waris antara yang mengaku sebagai ahli waris yang sah sama yang palsu, ketika bisa berdapat pemberitian orang lain, maka hakim ini berhak untuk meragukan salah satunya, menelitinya, dan apabila ada yang palsu, ya harus dinyatakan palsu. Nah, begitu pula, sebenarnya apabila para Ba'alawi ini tidak merugikan umum, tidak pemberitian orang lain, mau mengaku anak Tuhan Bapak kek, mau mengaku anak Superman kek, itu silakan aja hak masing-masing, mau mengaku cucu Nabi Muhammad, ya itu, kalau seandainya tidak merugikan orang lain, mungkin kami juga akan diam-diam saja, tapi permasalahannya, ini sudah merugikan umum, merugikan bangsa kita, bahkan dalam kajian kami, tindakan kezaliman merugikan umum ini sudah terjadi dari zaman ke zaman. Ya tadi, K.I. Mat juga sudah menjelaskan adanya pencakokan yang tidak betul, ada kekosongan riwayat selama 5 abad dalam penelitian beliau, dan itu adalah kalau dimasehikan itu baru di abad 10 Hijriah ya, atau kalau dimasehikan sekitar abad 15 Masehi, itu adalah kezaliman pertama di mana mulai adanya pencakokan asap yang sehingga bisa menjadi pembodohan umat. Nah, kemudian di Nusantara ini saja, di abad 18, ini sudah ada oknumnya, yang itu Ratu Syarifah Fatimah dan keponakannya, itu melakukan kudeta atas tahta Kesultanan Banten di tahun 1750, dan dilawan oleh Kiai Tapa dan Tubagus Buang, sehingga perlawanan tersebut berhasil menggulingkan kekuasaan Ba'alawi yang sempat mengkudeta di tahun 1752. Itu kezaliman di abad 18. Di abad ke-19, kezaliman yang terjadi adalah suatu oknum Habib, kita sebut saja, Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi, ini beliau mengeluarkan fatwa, ya ada yang disebut beliau sebagai Antek Belanda, ada yang menyebut beliau sebagai PNS-nya, penjajah Belanda, ini mengeluarkan fatwa yang sempatnya ketika ada para pejuang-pejuang dari KK Nusantara, misalkan di Banten dan lain-lain, ini mengeluarkan fatwa jihad, nah beliau bahkan sebaliknya, bahwasannya perlawanan kepada penjajah India Belanda ini tidak memenuhi syarat sebagai jihad, jadi beliau melemahkannya sehingga terjadilah perpecahan di umat, kalau misalkan mau melawat penjajah Belanda yang semestinya itu adalah jihad menurut KNusantara, dalam pandangan fatwa beliau, malah sebagai seorang tindakan pemberontakan, nah, tapi ini juga aneh, nantinya di, kan, Habib Usman bin Yahya ini, ya mohon maaf, punya keturunan, merupakan istri daripada Habib Rizik bin Sihab, nah, kalau Habib Rizik bin Sihab, malahan sebaliknya, bahwasannya, melawan pemerintahan yang sah, malah sebagai jihad, gitu, nah ini sebuah suatu hal yang, yang kita sayangkan, kenapa pemerintahan yang sah, yang, ibaratnya ini ya, seharusnya kepala negara itu jangan juga dihina, apabila ada kritik, silahkan, tapi janganlah sebagai suatu ajakan kepada masyarakat untuk suruhan jihad, melawan pemerintahan yang sah, itu sangat diasesuai dengan inskonstisional ya, jadi, kita sudah ada negara hukum, dan juga merupakan kesepakatan daripada para pendiri kita, nah, itu jadi, ada hal-hal yang sangat merugikan bangsa kita, juga di abad 20, ini juga perlu diketahui, bahwasannya, pemberontakan PKI, itu ada andil-andil penggerak, daripada para Habib Ba'lawi, ada dari keluarga, sampelnya dari keluarga Aidit, dan juga keluarga Barakbah, nah, ini artinya, mereka pun juga sebenarnya, juga punya andil, juga pendirian Partai Komunis di Yaman, jadi, di Yaman itu juga sempat diadakan Partai Komunis, di Indonesia pun juga sempat, memimpin, atau memotori pergerakan PKI, yang di masa ini, sekarang kita sudah, di Oktober, ini masih memperingati hari kesatian Piyasila, jadi, ini hal-hal yang sangat memprihatinkan, sampai dengan abad 20, nah, di abad 21, banyak sekali, kita lihat kok, makin banyak nih, kezaliman-kezalimannya, ada tadi gerakan radikalisme, gerakan untuk, sifatnya, ibaratnya mengajak masyarakat, untuk jihad kepada pemerintah yang sah, ada hinaan-hinaan, ada hinaan kepada Gus Dur, ada hinaan kepada Kepala Negara, kepada Kemaruf Amin, dan mereka juga mengaku, sebagai tunan Rasul, tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik, malah banyak di tengah masyarakat, mengeluarkan cacimaki, hinaan, kebun binatang, ini yang kami sangat prihatin, gitu, nah, dan juga, doktrin-doktrin yang kurang pas, doktrin yang menyatakan bahwasannya, Indonesia atau Jawi ini adalah, milik Aulia Tarim, akan-akan milik mereka, padahal, ya Nyuan Sewu, Indonesia ini adalah, miliknya Allah, yang dititipkan kepada bangsa kita, ini bukan milik orang-orang Karim, dan juga mereka merendahkan para kiai kayak kita, ada doktrin berguru kepada satu Habib yang bodoh, lebih utama daripada berguru kepada tujuh atau tujuh puluh kayak yang alim, ini kan merendahkan dan juga membuat perpecahan di umat, nah, maka dari itu, saatnya ini kita tidak lagi diam, dan dengan pergerakan pergerakan kita, dengan kiai imat dan yang lain-lain, sudah mengungkap, bahwasannya mereka bukanlah zuriat nabi, atau zuriat nabi palsu, bahkan merupakan keturunan Yahudi, Kaukasya, trakazer, ini hikmahnya apa? Hikmahnya, kita juga membuat supaya mereka ini sadar, apabila mereka sadar, moga-moga mereka tidak lagi sombong, tidak lagi zalim dan rasis kepada yang lain, dan juga kepada yang sudah pernah menjadi korban, daripada kezaliman mereka, kalau dulu, mungkin takut kualat, untuk melapor, atau untuk melawan, atau bagaimana, tapi dengan tahu bahwasannya mereka bukan zuriat nabi, jangan lagi kualat, dan semoga jadi tidak lagi terzalimi, nah, dan juga bagi masyarakat lain, yang belum sempat terzalimi, masih husnuzon dan lain-lain, ya ini setidaknya, bisa untuk menjadi bahan, kesadaran dan kewaspadaan, supaya bangsa kita menjadi eling luas bodoh, dan semoga ya, jangan sampai terzalimi, terzalimi, merasakan kezaliman dari mereka, jadi ada papatah bahwasannya, guru terbaik adalah pengalaman sendiri, tapi guru yang paling bijaksana adalah, kita belajar dari pengalaman orang lain, jangan sampai kita merasakan kegagalan, atau kezaliman dari orang lain itu, teralami oleh diri kita pula, jadi dengan demikian, kita, bangsa kita ini, harus sama-sama bangun, sadar, bahwasannya ternyata, ketika founding father kita menyatakan, mengantar pada sampai pintu gerbang kemerdekaan, kita masih tugas lagi ini, bukan sekedar di depan pintu gerbang kemerdekaan, tapi kita masuk ke dalam gerbang kemerdekaan, dan kita masih ada PR-PR untuk merdeka, daripada penjajahan, kemiskinan, kebodohan, dan penjajahan ini juga, masih ada penjajahan yang sifatnya, tidak menguasai secara politik negara, tapi, mengkengkang secara ekonomi, maupun kebudayaan, maupun spiritual, seperti misalkan tadi, masalah tarim tadi, nah, jadi ini saatnya kita bangun, untuk merdeka, daripada penjajahan-penjajahan bangsa lain, di atas negeri kita sendiri, sekian dari kami, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,